Dirangturan criminal khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal dan manipulasi data kartu kredit nasabah bank swasta. Satu tersangka berhasil ditahan. Polisi menahan satu tersangka kasus ilegal dan manipulasi data seolah otentik yang seolah adalah data kartu kredit nasabah. Tersangka menjual data di dark web seolah data yang dijual adalah data kartu kredit nasabah bank BCA. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata data yang diperjual belikan bukanlah data nasabah. Melainkan data pinjol dan situs judi online. Dirkrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Adesha Frisiman Juntak menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan polisi yang dibuat oleh tim legal BCA. Setelah viralnya dugaan penjualan data nasabah BCA di media sosial. Dari pengungkapan ini, polisi mencinta barang bukti dua buah smartphone, satu CPU rakitan, dan dua monitor. Kronologis kejadian. Jadi pada sekira bulan Juli 2023, itu ditemukan postingan di bridgeforum.is. Itu merupakan dark web, dimana dalam postingan yang diunggah di bridgeforum.is itu, terdapat postingan yang memperjual belikan. Data kartu kredit nasabah bank BCA. Mengangka atas nama, atas inisial MRGP berhasil dilakukan penangkapan? Kebocoran dari BCA ya. Kemudian juga, ini kami menghimbau, menghimbau Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk selalu waspada terhadap data yang Bapak Ibu miliki. Jadi, di sini saya sampaikan bahwa bank tidak akan pernah meminta data-data yang bersifat pribadi. Bapak Ibu miliki.